Sialem Bapak Ibu Sialem Apa kabarnya Bapak Ibu Berharap semua baik, sehat Sehingga kita datang di tempat ini Boleh bertemu teman-teman seiman Boleh memuji, memuliakan nama Tuhan Kita persiapkan hati diri kita Tenangkan diri kita Untuk memuji Allah kita Tuhan Yesus setia 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 Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Kadang di dalam diri kita, di pemikiran kita Kita itu tidak percaya bahwa ada roh kudus yang menolong Kita setiap waktu, setiap saat Seringkali kita lupa melalui penjelasan firman Tuhan Di hari Jumat ini, hidup di pimpin roh kudus Kita makin teguh bahwa Tuhan ada di hidup kita Meletakkan harapan, problem, permasalahan yang kita hadapi Karena penyertaan roh kudus nyata di hidup kita Mari kita satukan hati Kita mau datang pada Tuhan, mari kita berdoa Alah Bapak yang penuh kasih Kami selalu merindukan saat seperti ini Boleh memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan Di hidup kami Rasanya menanti hari Jumat terlalu lama Bapak Disinilah tempat kami di persekutuan Komisi usia lanjut Kami boleh bertumbuh iman Kami boleh makin mengerti Untuk apa Tuhan ciptakan kami hidup Bapak yang mengasihi setiap kali Setiap kami Seringkali kami lupa Akan penyertaan roh kudusmu Sehingga ketika Ada problem di depan Kami menyelesaikan dengan cara kami sendiri Yang seringkali Tidak berbuah yang manis Tetapi malah justru menambah problem yang ada Oleh sebab itu Bapak Roh kudusmu yang ada di Hati setiap kami Boleh terus menyemangati hidup kami Terus lakukan yang baik Pikirkan yang positif Ucapkan yang Memberi harapan kepada sesama kami Semua yang baik Boleh terungkap Di dalam diri kami Mohon ampun Atas dosa kesalahan kami ya Bapak Ketika Kami lalai Bahwa roh kudus ada disini Terima kasih Bapak Firman Tuhan Yang akan ditabur Ibu Rahel Boleh memberkati setiap kami Kami makin dewasa iman Makin mengerti kehendak Tuhan Di dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang hidup Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Merasakan kasih Tuhan Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Tidak hanya untuk diri kita sendiri Seiring waktu Kita sudah lansia ya Bapak Ibu Banyak orang-orang yang Membutuhkan Diri kita Membutuhkan Nasehat Membutuhkan Jalan penyelesaian Dari kita Marilah kita merasakan Kasih Tuhan Terus Mengalir di hidup kita Kurasakan Kasihmu Tuhan Ku rasakan kuasamu Tuhan Ku rasakan kasihmu Tuhan Ku rasakan kuasamu Tuhan Ku rasakan kuasamu Tuhan Ku rasakan kehadiratmu Curahkanlah Curahkanlah kuasamu Tuhan Ku rasakan kehadiratmu Tuhan Ku rasakan 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 ku ras Terima kasih. Terima kasih. Ada satu kejadian yang agak memalukan Bapak-Ibu dan ini merupakan kesaksian saya. Bapak-Ibu tahu Bayem Brasil? Bayem Brasil itu seperti krokot, daunnya keriting-keriting, kecil, pendek. Itu kalau lihat di Youtube itu bisa dimasak Bapak-Ibu, diambil pucuk-pucuknya sekitar 3 cm, kemudian bisa dikasih tepung, bisa digoreng. Seperti bakwan sayur, seperti bakwan jagung, seperti itu ya Bapak-Ibu. Tapi saya butuh itu, saya suka menanam, saya butuh bayem Brasil itu untuk menutupi tanah di taman saya. Karena saya mikirnya gini Bapak-Ibu, kalau saya tanam itu bayem Brasil dan itu gampang, di petik kemudian dimasukkan ke tanah, kira-kira 3 hari sudah berakar. Pikiran saya, kalau itu saya tanam di taman saya, biar nyamuknya tidak bertelur di tanah, yang kelihatan tanah gitu ya. Di dekat rumah saya ada yang tanam, kemudian saya datangi rumahnya. Bu, boleh enggak beli gitu, beli bayem Brasil itu. Ditaruh di kemasan plastik kecil-kecil, satunya 10 ribu, saya beli 5. Kemudian saya tanam, saya potong-potong tanam, lah kok sedikit banget 50 ribu. Terus saya mikir gini Bapak-Ibu, kalau taman saya, saya tutupi ini semua, karena sudah saya coba tanami rumput Jepang mati. Rumput yang putih-putih daunnya mati. Kemudian, mau saya coba itu, bisa enggak, biar nanti kalau lihat hijau tamannya gitu. Kok 50 ribu, kok cuma sedikit ya, saya mikir gitu. Kemudian, saya pas lewat di rumahnya, lewat agak malam, setengah tujuh malam gitu, pas mau cari lauk sekalian. Saya jongkok, saya petik satu, dua gitu, saya petik sedikit di pinggir jalan sih, itu pinggir gang. Saya melakukan itu tuh deg-degan Bapak-Ibu, deg-degan di sini, waduh mencuri, ini mencuri, mencuri, saya gitu deg-degan. Tapi saya, alah itu kan pinggir jalan, saya lawan sendiri, kata hati itu saya lawan sendiri Bapak-Ibu. Tiga kali, saya ambil, tahu-tahu di depan saya ada sepeda motor, berhenti. Ngapain, lahopo mbak, gitu. Ini metik sedikit, saya gitu, ya bilang, ngomong. Aduh Bapak-Ibu, saya malu, saya sampai rumah itu kepikiran berhari-hari berminggu-minggu Bapak-Ibu. Aduh, ngisim-ngisim perilaku ini, saya gitu. Dan saya, malu saya, saya saksikan di sini, supaya saya tambah malu Bapak-Ibu. Sekecil apapun, dosa itu ternyata tidak membuat kita sejahtera. Kemudian saya datang ke rumahnya, saya beli lagi, dan saya minta maaf. Sorry ya mbak, inginannya aku metik sedikit, gitu. Kemudian saya pakai cara lain. Kalau saya beli yang kemasan mahal, satunya 10 ribu, saya bilangnya gini. Mbak, yang itu rak, beli yang pucuk-pucuk saja. Saya beli 20 ribu Bapak-Ibu, dikasih sekuantong kesebuanya. Waduh, puji Tuhan, ini lahopo, aku bingin kok mencuri saya gitu Bapak-Ibu. Saya beli 20 ribu, dikasih sekuantong banyak, saya patah-patah tanam semua, penuh taman saya. Maksud kesaksian saya Bapak-Ibu. Ketika kita tahu melakukan hal itu dosa, kita terjang Bapak-Ibu, tidak ada damai sejahtera di sini, di hati ini. Hal sekecil apapun yang kita lakukan, yang tidak berkenan kepada Tuhan, bikin kita merasa tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Kenapa ya Tuhan, kok dulu kok hal sepele saya lakukan, padahal ketika saya beli, kok dapetnya banyak sekali. Oleh sebab itu Bapak-Ibu, ternyata roh kudus itu sangat kita perlukan. Roh kudus yang ada di sini, kita beri makan dengan apa Bapak-Ibu? Dengan memuji, menyembah, melakukan yang terbaik buat Tuhan kita. Peganglah tanganku roh kudus. Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan sebenarnya selalu memegang hidup kami. Roh kudus sebenarnya selalu ada di dalam diri kami. Tetapi seringkali kami menyangkalinya. Seringkali kami tidak mengandalkan roh kudus. Karena kami merasa diri kami mampu. Itulah realita hidup yang terjadi di dalam diri kami. Tetapi Tuhan kami tidak ingin hidup seperti itu. Kami ingin hidup sungguh-sungguh dipimpin dan ditolong oleh roh kudus. Karena itu biarlah melalui firmanmu yang akan kami baca bersama-sama pada pagi hari ini. Kami kembali mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Dan hidup kami menjadi lebih baik lagi. Kami serahkan waktu kami untuk dikuasai oleh roh kudus. Di dalam mendengarkan serta merenungkan sabdamu. Amin. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat saja. Yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 14. Ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal 14. Ayat 26. Saya bacakan demikian. Namun penolong yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya minta Bapak-Ibu sekalian ikut membaca ayat ini ya. Mari yang sudah menemukan. Yohanes 14 ayat 26 kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Namun penolong yaitu roh kudus. Ya akan diutus oleh Bapak dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari minggu yang lalu, tanggal 19 Mei. Jadi baru beberapa hari yang lalu. Semua yang hadir di sini datang ke gereja enggak? Ada yang datang mungkin ya. Pada tanggal 19 Mei atau satu minggu yang lalu. Kita bersama-sama merayakan hari Penta Kusta. Hari Penta Kusta. Yaitu memperingati apa? Memperingati pencurahan roh kudus. Memperingati ketika roh kudus itu diberikan kepada manusia setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Hari Penta Kusta. Hari pencurahan roh kudus. Karena itu di dalam dekorasi gereja kemarin pada tanggal 19 Mei itu. Dekorasinya di banyak kita melihat warna merah. Karena ingin menandakan roh kudus yang dicurahkan itu. Nah, sampai sekarang roh kudus itu juga diberikan kepada kita semua. Kepada manusia. Roh kudus itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Di dalam Injil Yohanes tadi dikatakan, ini dikatakan oleh Tuhan Yesus. Namun penolong. Yaitu roh kudus. Jadi roh kudus disejajarkan dengan sebagai penolong. Roh kudus adalah roh penolong. Karena saat itu Yesus tidak ada lagi secara fisik di dunia. Maka Allah Bapak itu memberikan roh kudus. Sebagai penolong manusia. Penolong yang bagaimana? Yang akan diutus oleh Bapak dan anak-anakku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Kepadamu mengingatkan kamu akan semua yang setudah kukatakan kepadamu. Jadi intinya bahwa roh kudus yang diberikan Allah Bapak itu. Akan menolong manusia untuk apa? Untuk bisa melakukan. Melakukan apa? Melakukan semua yang pernah Tuhan Yesus ajarkan. Yang diajarkan Yesus itu apa? Ajaran kasih. Nah kalau kasih itu dijabarkan sangat luas. Dan kita pasti tahu apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi jelas sekali bahwa roh kudus itu diberikan kepada kita juga, kepada manusia itu sebagai penolong. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa melakukan. Melakukan apa? Melakukan semua yang pernah diajarkan Yesus. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan jadi apa yang dikatakan Yesus itu jelas. Bahwa ketika aku tidak ada di dunia ini lagi, tapi ada roh kudus yang akan menolong kamu, yang akan memimpin kamu, yang akan memimpin kita. Supaya kita bisa hidup sepadan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Tidak selamanya atau tidak selalu kita ini mengakui bahwa hidup kita ini sebenarnya dipimpin oleh roh kudus. Ada kalanya, di saat-saat kita menghadapi kesulitan, kita berpikir roh kudus ini tidak menolong saya. Atau mungkin berpikir, apa bisa roh kudus itu menolong saya? Apa bisa roh kudus itu mengatasi persoalan-persoalan besar di dalam hidup saya? Apakah bisa roh kudus itu diandalkan? Lalu kita mulai mereka-reka atau mencari jalan lain yang kita anggap itu bisa menolong kita. Padahal sebenarnya, jelas banget Yesus menyatakan roh kudus adalah sebagai penolong kita. Kalau demikian, apa sih yang menyebabkan kita kadangkala tidak mengakui atau tidak mau mengandalkan atau kadangkala mengesampingkan pekerjaan roh kudus di dalam hidup kita? Yang pertama, kita kadangkala, bukan kadangkala, seringkali atau manusia cenderung kalau minta tolong itu, cepat-cepat ditolong. Kita pengen, Tuhan hari ini punya masalah ini aku, cepat tolong saya. Pikiran kita selalu diisi dengan cepat, instan, segera masalah ini selesai. Saudara, kita tahu ya Google Map, kalau kita mau pergi kemana-mana, kalau sekarang gampang, kalau zaman dulu kita pergi tersesat atau bingung cari jalan, kita tanya sama orang ya, Pak saya mau ke sini, ini jalannya yang mana ya? Ke kiri, apa kanan, apa yang lurus? Zaman dulu, kalau sekarang lebih dipermudah. Kalau kita misalkan nih, oke aku nanti sore main ke rumahmu ya, aku belum pernah ke rumahmu, lalu kita WA, tolong share lock, kasih tahu alamat rumahmu, lalu teman kita share lock, kasih map, kasih peta, jalan, lalu kita mau berangkat tinggal buka handphone kita, share lock kita buka, kita ngikuti jalan itu, langsung ketemu, enggak susah, instan, cepat. Tapi kalau hidup dipimpin oleh roh kudus, tidak selalu instan segera pertolongan itu datang. Orang kadangkala tidak mengakui atau tidak mengindahkan, tidak mengandalkan roh kudus, karena apa? Karena merasa harus segera ditolong, kalau enggak. sebaliknya, kalau orang benar-benar mau hidupnya dipimpin, dikuasai oleh roh kudus, harus belajar lebih sabar. Tidak selalu instan, tidak selalu tiba-tiba segera dipertolongan. Kadang harus menempuh perjalanan yang panjang, kadang perjalanannya pendek, kadangkala butuh bertahun-tahun, tapi kadangkala hanya berminggu pertolongan itu datang. Roh kudus tahu kapan tepatnya memberikan pertolongan atas segala macam persoalan hidup kita. Roh kudus sang penolong itu lebih bisa diandalkan dengan tepat dan sempurna. Jadi yang pertama, kenapa kadangkala kita tidak mengandalkan roh kudus? Karena pikiran kita dipenuhi dengan segala yang instan, cepat. Tetapi sebaliknya, ketika kita mau mengandalkan roh kudus, roh kudus memberikan pertolongan, roh kudus menolong kita, roh kudus memimpin kita tidak selalu instan. Karena apa? Roh kudus tahu, lebih tahu, kapan tepatnya memberikan pertolongan kepada kita. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa atau kok kita kadangkala tidak mengandalkan roh kudus? Karena kita menempatkan roh kudus itu sebagai pembantu atau sebagai pelaksana atas apa yang kita pikirkan, atas apa yang kita rencanakan. Jadi kadangkala ketika kita menghadapi masalah, terus yang ada di dalam benak pikiran, saya harusnya begini, saya harusnya begini, saya harusnya begini. Padahal saudara-saudara, kita itu manusia yang terbatas, kita itu rapuh, kita tidak sempurna. Seolah-olah kita sudah punya rencana-rencana, terus oke roh kudus laksanakan rencana saya ini. Kalau roh kudus memberikan pertolongan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita merasa roh kudus tidak bisa diandalkan. Ini bukan dari roh kudus. Orang yang mau mengandalkan roh kudus, orang yang mau dipimpin roh kudus adalah orang yang sungguh-sungguh menyerahkan sepenuhnya atas segala persoalan hidup kita itu untuk ditolong oleh roh kudus. Roh kudus lebih tahu akan kebutuhan hidup kita. Roh kudus lebih tahu akan apa yang kita perlukan. karena roh kudus tidak ada batasnya. Dia lebih berkuasa dari segala-galanya. Jadi, kalau kadang-kadang kita tidak mengandalkan roh kudus karena kita sudah punya planning dulu dan kita melantempatkan roh kudus itu hanya sebagai pelaksana. Yang seharusnya adalah kalau kita benar-benar mau dipimpin oleh roh kudus adalah kita mau menyerahkan sepenuhnya kepada roh kudus untuk kita dipimpin karena roh kudus itu lebih tahu dengan tepat apa yang kita butuhkan. Sehingga ketika pertolongan itu datang mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada di bayangan kita kita akan tetap percaya ini adalah yang terbaik buat saya. Yang kedua Lalu yang tiga kenapa atau kok kadang-kadang kita tidak mengandalkan roh kudus atau kadang-kadang kita merasa hidup ini tidak dipimpin oleh roh kudus. Kita seringkali melupakan apa-apa saja yang sudah pernah kita lalui. Kita seringkali melupakan Padahal saudara kalau kita mau jujur dan mau teliti ketika kita merenung sendiri entah di dalam doa entah ketika mau tidur entah ketika kita sedang memasak entah kita sedang melakukan kegiatan tapi pikiran kita ini terkenang akan masa lalu akan masa lalu adalah apa atau yang sudah Tuhan berbuat untuk saya maka kita akan selalu menemukan jawaban dan selalu kita akan lebih bersyukur karena selalu ada pertolongan Tuhan atas segala persoalan hidup kita. karena itu kalau kita ingin roh kudus itu selalu memimpin hidup kita kenanglah apa saja yang pernah kita lalui dengan cara yang bisa kita lakukan mungkin cara satu orang dengan yang lain berbeda-beda kalau saya ketika mengenang masa lalu masa yang pernah saya alami pada lalu lalu saya bisa menemukan oh Tuhan itu selalu ada menolong saya biasanya itu saya lakukan ketika sebelum tidur sebelum tidur itu saya mencoba mengingat-ingat kembali apa yang sudah saya lakukan dari pagi sampai saat sebelum tidur dan ketika itu saya menemukan selalu ada Tuhan yang memberikan pertolongan terus supaya bisa mengenang juga ketika saya masak pada pagi hari biasanya saya selalu bangun jam 4 pagi itu yang selalu saya lakukan lalu saya masak saya berusaha mendengarkan lagu-lagu rohani karena melalui itu pikiran ini dipenuhi dengan apa yang sudah pernah Tuhan lakukan buat saya itu cara yang saya lakukan supaya saya selalu bisa mengenang apa yang saja yang Tuhan pernah lakukan buat saya sehingga saya akan berusaha selalu berusaha untuk menempatkan roh kudus itu di dalam diri saya untuk menguasai saya nah saudara-saudara bagaimanakah dengan hidup kita apakah selama ini kita terus mengandalkan roh kudus untuk menguasai untuk memimpin diri kita ataukah hidup kita masih dipenuhi dengan pokoknya ditolong cepat pokoknya saya punya rencana gini-gini dan tidak berusaha untuk mengingat apa yang pernah Tuhan lakukan satu hal yang pasti ketika kita benar-benar mengandalkan roh kudus di dalam diri kita apapun yang terjadi akan selalu berakhir dengan suatu kebaikan dari yang semula cemas akan menjadi tenang dari semula yang khawatir akan menjadi yakin dari semula yang merasa tidak nyaman akan menjadi aman itulah hasil pekerjaan roh kudus semoga kita semua menyediakan hati seluas-luasnya untuk dikuasai oleh roh kudus roh kudus sang penolong yang diberikan oleh Tuhan supaya kita bisa melakukan segala yang pernah diajarkan oleh Yesus supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak dari Tuhan amin mari kita berdoa Bapak yang di surga kami sungguh bersyukur kepadamu bahwa kami hidup tidak sendiri tidak ditinggalkan oleh Tuhan tetapi engkau memberikan roh kudus di dalam diri kami yang memberikan pertolongan nyata sehingga kami bisa melakukan seperti yang Tuhan kehendaki ampuni kami kalau selama ini kami mungkin kurang mengandalkan roh kudus tapi biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kami diingatkan kembali kami dikuatkan kembali untuk sungguh-sungguh menyediakan diri yang seluas-luasnya untuk dikuasai Tuhan diri kami tidak dikuasai oleh pemikiran-pemikiran instan diri kami tidak dikuasai oleh rencana-rencana pribadi kami diri kami tidak dikuasai dengan tidak mau mengenang apa yang pernah terjadi di dalam hidup kami pada masa lalu tapi justru sebaliknya kami percaya kepada roh kudus yang memberikan pertolongan kami tepat pada waktunya kami percaya bahwa roh kudus tahu akan segala kebutuhan kami dan kami percaya dengan senantiasa mengenang apa segala sesuatu yang pernah terjadi di dalam hidup kami maka kami akan selalu menemukan di situ ada Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kami Bapak yang ada di surga pada kesempatan ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh secara khusus untuk Ibu Sunarti setelah menjalani operasi katarak terima kasih bahwa proses operasi tersebut berjalan dengan baik dan biarlah Ibu Sunarti di dalam tangan kuasa Tuhan akan mendapatkan pemulihan yang sempurna sehingga akhirnya Ibu Sunarti bisa kembali melakukan aktivitasnya dalam keadaan baik kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami salah satu saudara kami yang mengalami juga keadaan lemah tubuh yang harus menjalani pengobatan di luar negeri ya Tuhan tolonglah saudara kami ini untuk percaya dengan teguh dengan kuat bahwa ada tangan Tuhan yang bersedia dan selalu bersedia menolong dia di dalam menghadapi penyakit yang dideritanya biarlah Tuhan memberkati proses pengobatannya selama di luar negeri Tuhan juga akan memberikan kekuatan kepadanya apapun yang Tuhan berikan kepadanya biarlah itu bisa diterima dalam keadaan baik dan engkau sendiri akan terus menyatakan kebaikan dan kasihmu kepada saudara kami ini kami juga ingin mendoakan pada saat ini oleh kami ikut berbahagia untuk atas bertambah umur satu tahun untuk Ibu Maya ya Tuhan terima kasih untuk tahun demi tahun yang boleh dilalui oleh Ibu Maya selama ini engkau selalu ada di dalam kehidupan Ibu Maya dan biarlah Ibu Maya pun di dalam menapaki tahun-tahun ke depan juga senantiasa memasrahkan hidupnya ke dalam tangan kasihmu suka duka tangis tawa mungkin akan terjadi tetapi bersama-sama dengan Tuhan Ibu Maya sanggup untuk melalui semuanya itu dan Ibu Maya akan selalu tahu bahwa selalu ada alasan untuk bersyukur atas segala sesuatu yang telah Tuhan perbuat baginya kami saat ini juga bersyukur untuk Yusika dan Adit yang telah engkau karuniai seorang putri ya Tuhan terima kasih bahwa selama proses baby yang ada di dalam kandungan Yusika engkau berkati dan pada hari ini putri dari Adit dan Yusika boleh lahir dengan selamat biarlah kebahagiaan ini juga menjadi kebahagiaan kami semua berikan pimpinan kepada Yusika dan Adit di dalam menjaga memelihara mengenalkan Tuhan Yesus kepada putrinya kami serahkan kebahagiaan keluarga ini ke dalam tangan kasihmu kami juga ingin menyerahkan gereja kami dengan segala macam aktivitas yang kami lakukan Tuhan selama ini memberikan berkat yang luar biasa kepada gereja kami GKI Peterongan dan biarlah ini juga diimani oleh kami sebagai jemaat Tuhan bahwa ada Tuhan yang menolong gereja kami karena itu dengan segala macam bergumulan yang masih dihadapi oleh gereja kami GKI Peterongan biarlah engkau sendiri akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya dan kami semua sebagai jemaatmu juga akan terus-menerus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kegiatan yang kami adakan Bapak kami juga ingin serahkan untuk para pemimpin bangsa kami di dalam menyelenggarakan negara Indonesia ini berikan kekuatan kepada mereka di tempat mereka masing-masing berada berikan kekuatan kepada mereka supaya mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dengan hanya tujuan untuk kebaikan bangsa Indonesia ini terima kasih Tuhan untuk seluruh acara yang engkau pimpin pada hari ini dan selanjutnya kami serahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan kuasamu biarlah kami senantiasa terus memegang tangan Tuhan yang selalu terulur untuk kami kami serahkan juga perjalanan kami ketika kami meninggalkan tempat ini dan kami akan menuju ke rumah kami masing-masing tolonglah kami sampai di rumah dengan selamat terima kasih Yesus kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi suruh selamat kami yang hidup amin saudara saya ingin mengajak saudara menyanyikan satu lagi tadi pegang tanganku roh kudus setelah itu saya serahkan kepada Bu Mariana terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.